Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Potter Indra, Halo Sultanku. Nah, pada semata kali ini, kita akan bahas komentar dulu ya. Dari sang Rivalino11, so, bro, gimana cara jual akun Last Fortress ke orang luar? Kamu bisa banget, kamu posting aja ke Instagram terlebih dahulu, nanti tag aja Instagram gue, so, kamu akan masuk ke bagian hamparan di bagian tagline-nya, di bagian paling atas tag aja nama gue, habis itu nanti kamu tinggal aja share ke orang-orang luar negeri. Nah, kalau mereka mau pembayaran, kamu bisa menggunakan Paypal, Cryptocurrency, dan lain-lainnya, ataupun Western Union, namun perlu kamu sadari juga bahwasannya basic atau dasar dari Paypal, Cryptocurrency, dan lain-lainnya, kamu harus tahu agar tidak sampai dana tipu, oke? Lalu di bagian sini ada lagi, dari Hilmi Hajit, fokusin apa di season kedua? Oke, langsung aja kita akan bahas ke bagian season kedua. Jadi, gue nggak ganti kaos guys, dari video yang tadi, atau sebelumnya. Gue tetap pakai ya, langsung. Untuk fokusin ke season kedua nih, kamu butuh banget, setidaknya ya, untuk pusat kontrol, kamu udah memasuki ke level 21. Setelah udah, kamu bisa aktifin hingga ke level Fortress 24. Agar kamu mendapatkan upgrade tampilan, dan juga CP fasilitas bertambah hingga tinggi banget. Ini udah lama banget loh, sampai ke Fortress 24. Apalagi ke level Fortress 27. Ini jos banget, tapi ya agak susah. Jadi, setidaknya levelnya ke level 24 aja terlebih dahulu. Kalau memang kesusahan. Apalagi, mengumpulin material kayak gini, konsumsi sumber dayanya itu nggak sedikit banget yang kita butuhkan. Fokus sering-sering untuk jarah. Habis itu, untuk Hero. Hero sendiri, usahakan... Oh my God! Sorry, sorry. Hero sendiri, usahakan udah level pelangi ya tiernya. Jadi, setidaknya ada yang pelangi untuk kalian gunakan, dan juga level 80 naik. Karena mayoritas di level season kedua, udah kebanyakan itu levelnya 70 untuk truk 1, truk 2, maupun truk ketiga. Jadi, kamu harus tingkatin yang lebih tinggi lagi. Satu truk yang barisan depan, truk pertama. Level 80 maupun yang lebih. Syukur-syukur, koin kenangan kalian udah kalian cari sebanyak mungkin. Jadi, bisa untuk upgrade-in untuk Hero utama, truk utama kalian. Terus, kita balik lagi ya. Yang lainnya kita lihat dulu. Yaitu adalah... Wahyu kiamat. Wahyu kiamat udah pasti kayak biasanya. Tapi ada yang berbeda. Yaitu adalah kebijakan musim, guys. Jadi, kebijakan musim ini, kamu bisa untuk dapatkan secara gratis dari poin rally maupun poin-poin kegunaan yang lainnya. Dan nanti kamu tinggal open aja, pencatu kayak gini. Terus kayak gini kalian bisa nambahin peratijodemik maupun reduksi yang bagian militer. Untuk di bagian dunia sendiri ada pengumpulan dan kecepatan maupun muatan. Kalau pembangunan, ada penyembuhan dan juga kapasitas klinik. Dan kuah biasanya itu fokus ke bagian militer. Di bagian bonusnya. Dan juga ada di bagian reducinya. Bebas ya. Semakin peningkatan, semakin butuh banyak banget untuk masalah. Yaitu adalah poinnya. Dan ini kamu bisa mendapatkan dari rally. Rally seperti mutan dan sebagainya ya. Ataupun pengambilan plot-plot dasar. Plot kayak buat kayak gini guys. Manajemennya ini. Manajemen plot. Kamu akan dapetin poinnya. Dan itu poinnya bisa untuk ke bagian kebijakan musim. Lalu di isinya apa bang? So, kamu ngisinya untuk kayak gini. Dapetin kartunya itu random. Beli aja di bagian aliansi. Lalu ke bagian toko. Di bagian penukaran jasa militer. Ini ada yang level 2 dan juga level 3. Kalau level 3 sendiri kan di bagian season kedua. Kalau level 2 itu dari season ke 0 dan juga season ke 1. Random banget. Dan ini harganya juga gak murah. Yaitu 100 maupun 250. Gue dulu dapetin kecepatan pun dari sini. Nanti masuknya ke bagian kebijakan musim pembangunan. Dan itu sangat efektif banget. Karena untuk percepatan sendiri kan kita menggunakan bulan. Ini nanti nambah dari 210 menit. Nambah ke 270 maupun 340. Itu tergantung kalian ngambilnya. Semakin banyak semakin bagus banget. Gue akuin. Jadi setiap minggunya kamu bisa untuk investasi beli setidaknya satu. Tapi kalau gue secara pribadi fokus ambil ke koin kenangan. Jangan kalian tiru. Kalian bisa untuk meniru di bagian sini. Setidaknya punya suatu dulu. Untuk liatin kamu dapet gacahnya apaan tuh. Bagus atau enggak. Bu cocok enggak atau enggak. Karena random ya. Kita tidak bisa untuk dapetin sesuai apa yang kita inginkan. Lalu CP. CP sendiri kamu bisa untuk meningkatin. Dengan cara gimana bang. Ya semua hero kayak gini. Kamu upgradein aja. Kayak gini kita upgrade nih. 11.000. Level 1. Kamu nambahin 1. Dia menambah hingga ke 12.000. Tambahin lagi. 220. Tambahin lagi. Tambahin lagi. Hingga mencapai 12.800. Sudah naik 1.000. CP nya. Dan itu sangat berpengaruh di bagian CP utama kalian. CP utama kalian ini bisa untuk kalian pindahin juga. Yaitu. Untuk menakut-nakutin lawan aja. Kalau lawan lo takut. Karena CP lo udah lebih tinggi. Itu gak bakalan keserang dari pihak musuh. Tapi kalau gue masih tetap fokus ke bagian utama. Status kerja ini yang paling utama-utama aja. Yang gue tingkatin. Di truk ketiga itu gue keksusahan untuk masalah tanknya. Nah ini gak bisa gue pasangin tank. Ini prajuritnya tanknya itu habis. Jadi ya. Yaudah seadanya terlebih dahululah. Buat sekarang. Kan sembari berjalannya waktu. Gue juga buat. Toldier. Ataupun pembela ya. Untuk masalah prajuritnya. Jadi tinggal nunggu waktu aja. Untuk nambahin. Apalagi disini. Masih 2 ribuan. Untuk prajurit yang gue bisa mencapai. Hingga 3.240. Namun prajurit sekarang. Cuma masih ada 1.695. Wadidaw. Jadi. Masih tahap. Dimana gue harus nyari. Ini baru aja sering-sering bakar juga. Disini kan udah di season 2. 492 juga. Di server gue ya. Oh. PLA. PL4. Grab. Disini gue mau pindah guild sih. Tapi belum. Belum pindah sekarang. Gak tau kapan. Kita lihat lagi. Nanti ke depannya. Semoga aja ada yang mau nerima. Niatnya sih sampai Aiden ya guys. Karena di season 1 kemarin gak sampai Aiden tuh gue. Jadi gak dapet achievement sendiri. Lalu. Ada dari Jerry NST. Sik. Chat gue dibuka dong bang. Jangan dibaca mulu. PS tuh leader gue bang. Cuman sekarang udah pindah ke VLN. Jadi margin kan kita KPS, VLN dan juga WHP. Nah lol kurang tau berapa server berapa. Jadi WHP itu udah terbagi. Makanya kita gabung dan masuk ke bagian VL yang berbeda. Oh gitu. So, sorry banget untuk Mas Jerry sendiri. Gue gak balesin komen. Banyak banget yang balesin. Ataupun cain komen. Tapi belum ada waktu. Buat gue balesin kalian semuanya. Bener-bener capek banget. Tapi request-requestan kalian. Gue baca dan gue akan bahas. Satu persatu. Lewat kayak ginian ya. Maaf banget nih. Dan juga. Terima kasih buat yang lain-lainnya. Udah mampir. Dari zona yang old. Maupun yang udah baru-baru juga. Masuk ke channel kayak gini. Channel Potter Indra. Yang fokusnya cuman bahas. Last Fortress Astaga. Game apaan tuh kayak gini. Game-nya ya dibahas mulu. Hei monotone juga. Ya gitu-gitu aja. Tapi ya asik ya. Kita bisa untuk berkenalan satu sama lain. Makasih banget buat kalian juga. Yang udah join hingga ke detik ini. Ini gue akan balik dulu. Mana nih enaknya nih. Ini ya. Ini dulu. Ncoba untuk nyari. Ada. Kita harus coba untuk rally. Apakah ada yang mau? Ncoba untuk nyari. Yoi. VIP. VIP tuh 491. Ini. Bisa dibantai sih. Oke. Ganti Dew. Lalu disini kita lihat. Apakah. Nap. Bukan. Jadi boleh. Kapanpun untuk. Saya war. Dengan guild. VIP ini sendiri. Oke lah. Nanti bakalan gue coba. Nicely. Habis ini gue bakalan. Online aja sih. Nyantai-nyantai. Dan juga main game-gamenya. Kayak gitu. Tapi sorry banget ya. Yang ngechat banyak banget kayak gini. Nggak. Gue bacain satu persatu semuanya. Saya minta maaf. Tapi gue usahakan. Untuk membalas komentar. Dari kalian semuanya. Karena kesibukan di dunia nyata. Dan juga. Jarang ada waktu lama. Untuk main game. Begini. Oke. Mungkin segitu aja. Untuk video kali ini. Jangan lupa bagi ya. See you next time. Salam. Bye bye. Bye bye. Sub indo by broth3rmax